Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Pejuang-pejuang terlaut Saya minta maaf Tidak semua saya dapat sebutkan Satu persatu sebelumnya Tetapi berharap Dalam waktu Yang akan kita sepakati bersama Kita akan duduk bersama untuk Meletakkan dasar mencatat Sejarah perjuangan kebupatan T Turun misalkan di Sulawesi Utara Ada Om Anton Wasida Ada Bu Nelson Sasau Bahuru Senior Max Lau Siso Yang begitu getol sebagai politisi Anda Tetapi juga kita harus memberi Penghargaan penghormatan kepada alamat rum Mantan gubernur Sulawesi Utara Bapak Bapak Sondak Yang berpasangan dengan Waktu itu beliau masih anggota DPR RI Padahalnya berpasangan dengan alamat rum Freddy Sualang Sebagai waktu gubernur Begitu juga Generasi-generasi selanjutnya Ada Almarhum Max Gagola Waktu itu saya kenal sebagai ketua himpunan Mahasiswa pemuda Talaut Hiptal Saya sudah sempat bersama-sama Karena waktu itu saya sudah Masuk kuliah Ada Bung Rimata Narande Dan Pada dekade-dekade berikut lagi turun Kami melakukan pergerakan mahasiswa Membentuk organisasi mahasiswa Tetapi juga adalah bagian Alat perjuangan Lahir yang namanya Musawar Muspatal Rukun Sanciote Sampate-Pate Pemuda Talaut berbasis di Manada Utara Waktu itu Saya ketua umum Tetapi juga disitu ada Seth Loso Ada Almarhum Jeffrey Narande Dia wartawan Yang begitu idealnya luar biasa Dengan banyak gerakan trik kita melakukan Pergerakan untuk Supaya tidak putus perjuangan Begitu juga Di era Sembilan puluhan Kurang lebih kalau tidak salah Saya ingat di Sembilan puluh Delapan Tahun Seribu semen ratus Sembilan puluh delapan Kami mendirikan Kami mendirikan Organisasi Masyarakat Telaut Yang kita Kenal waktu itu Permata Persatuan Masyarakat Telaut Dideklarasikan Di Hotel Panorama Minang Waktu itu Saya ketua umumnya Dan sekretaris jenderalnya Adalah Sekarang ini Telah menjadi ketua Umum sinodekan Mi Hotel Pendeta Dr. Arnold Abbas Banyak Rekan-rekan Pemuda mahasiswa Waktu itu Ada trius Abbas Terlibat Lalu turun lagi Masih dimasakan Ada adik Jim Tindi Herkanus Tumbal Heber Pasia Charles Eda Dan banyak Pemuda-pemuda lain Turun lagi Sampai Sampai pada masa Payung Utara Ada Ruby Bungkuran Ada Jackson Para Pada Tetapi Perjuangan Kabupaten Telaut Tidak hanya Toko dan masyarakatnya Di Jakarta Di Manado Tapi terutama juga Seluruh masyarakat Telaut berjuang Biar sedikit Semua orang Telaut Berjuang Pernah dikenal Kita melakukan Gerakan Seribu Rupiah Untuk membantu Perjuangan Lalu Mendekati Kurul lebih Dua tahun sebelum 2002 Telaut Ditetapkan sebagai Daerah otonom Bamukis Melakukan Gerakan yang Luar biasa Padang Musawara Masyarakat Sainget Telaut Yang dipimpin oleh Senior kami Maurits Berhanus Menggagas Saya masih ingat Waktu itu Kalau tidak salah Kita rapat di rumah Bapak Bantan Wakil Gubernur Pak Hansel Sehingga Kita menghimpun Para dosen Untuk meminta Sembangsi pemikiran Dan bukan Cuma dosen Dari Telaut Tetapi Para dosen Yang ada Di Nusa Utara Termasuk Prod Berhitung Ditetapkanlah Tim 17 Yang diketuai Langsung oleh Bapak Doktor Sirus Lalu Tim 17 Itu kami berjuang Saya minta maaf Saya tidak bisa Belum bisa menyebut Satu persatukan itu Kami berharap Saya berharap Ada pertemuan Untuk kita Mengumpulkan Jejak Perjuangan Telaut Dan kita harus Perlu memberikan Penghargaan Kepada semua orang Sedikit Kecil Besar Yang pernah Berjuang Masyarakat Telaut Ini Saya tahu persis Pak Bupati juga Sudah sempat Waktu itu Beliau sebagai Dokter PTT Dan sebagai Ketua Golkar Kecamatan Kalau tidak salah Ada Tokoh-tokoh Politik Terutama Waktu itu Yang ada Di Telaut Melakukan Perjuangan Dan Kita kenal Juga Usi Karolin Sedut Sebagai Bandahara Kalau tidak salah Yang mengumpulkan Itu Sehingga Perjuangan ini Tidak hanya Berada di Jakarta Untuk di Menado Tetapi betul-betul Terlahir dari Seluruh Masyarakat Om Anton Wasida Yang di Menado Waktu itu Kami Sangat Ketergantungan Dengan beliau Beliau yang Selalu memberi Dorongan Bahkan Dana Dari Om Anton Wasida Banyak Pejuang-pejuang Kita Om Rama Di Merongi Om Tinggi Nehe Apalagi Sebelum-sebelumnya Lagi ada Pahlawan kita Pak Gagol Karena itu Hari ini 19 tahun Kabupaten Telaut Berotonomi Pak Bupati Dr. Eli Herbert Lasut Saya Wakil Bupati Kami dipercayakan Oleh masyarakat Memimpin Daerah Kami berharap Agar Seluruh Pejuang Kabupaten Telaut Ini Baik di Jakarta Di Manado Bahkan dimanapun Berada Terutama juga Di Kabupaten Telaut Kecil-besar Pernah berjuang Kami berdoa Senantiasa Diberkati oleh Tuhan Mereka yang Sudah mendahului kita Sudah dipanggil Tuhan Kami berdoa Mereka senang Bersama di sisi Tuhan Kita yang masih ada Mari kita mengisi Pembangunan Di Kabupaten Telaut ini Di masa Bapak Bupati Dr. Eli Benger Berlasut Saya sebagai Wakil Bupati Telaut ini Mengalami Lompatan cepat Sehingga Betul-betul Dapat diharapkan Sebagai mana Harapan Yang ingin Mendirikan Kabupaten Telaut ini Sebagai daerah Otonom sendiri Terima kasih Sumahu Andai kata Ya utai Sesera upi orangannya Dalam Statim ini Ya uminta maaf Tapi mari kita Rumuskan Ulang Sehingga Satu Pemahaman Tentang Arti sebuah Perjuangan Wata laut ini Kita dirikan Untuk bersama-sama Maka sebanyak Untuk mukat Dari masa Ke masa Periode Ke periode Dalam Kepengurusan Sekarang ini Busi Rusla Lompok Sebagai Ketua Umum Dan Pak Alex Benilang Senior Alex Benilang Sebagai Sekretaris Umumnya Bahkan seluruh Jajaran Pengurus mukat juga Kami senantiasa Berterima kasih Karena Melalui mukat Saya ada dorongan Untuk Memajukan Kabupaten Talaut Semoga Bapak Bupati Dan saya Dapat membawa Kabupaten Talaut Ini sesuai Amanat Undang-undang Dan sesuai harapan Tujuan Keinginan Untuk Mendirikan Kabupaten Talaut Ini sebagai Daerah Di masa Pandemi Saya mengajak Agar kita Tetap Konsentrasi Pada pelaksanaan Protokol Kesehatan Jauhi Kerumunan Sering Mencuci tangan Tingkatkan Imun Jaga Kesehatan Dan selalu Memakai Masker Terima kasih Atas Kebersamaan Selama ini Dirga Hayu Selamat Ulang tahun Kabupaten Talaut Ke 19 tahun Tanggal 2 Juli Tahun 2021 Mabu Mengeramata Si IPRB Tuhan Memberkati Kita Sekalian Sansiote Sampate Pate Selamat Terima kasih Terima kasih.